Sobat tambang, monitoring system tidak hanya digunakan untuk memantau kondisi beberapa parameter pada suatu alat berat. Misalkan untuk memantau temperatur oli hidrolik, RPM engine, ataupun jumlah fuel, tetapi bisa juga digunakan untuk memantau performa ataupun kondisi dari alat tersebut. Melalui monitoring system, apabila ada kondisi yang tidak normal pada suatu sistem, maka akan ditampilkan kondisi yang tidak normal tersebut melalui monitoring system dengan mengaktifkan lampu indikator, action lamp, dan ataupun dengan action alarm. Kondisi tidak normal tersebut bisa juga dimunculkan melalui event code. Selain event code, akan juga muncul diagnostic code ketika ada kerusakan komponen elektronik di salah satu sistem yang ada di alat berat tersebut. Misalkan, jika ada kerusakan pada sensor, maka akan muncul active diagnostic code dimonitor. Terkadang, event code ataupun diagnostic code biasa disebut juga dengan error code. Jika melihat monitoring system pada unit caterpillar keluaran terbaru, biasanya sudah dilengkapi dengan monitoring system yang semakin memudahkan teknisi dalam memahami arti dari error code tersebut. Karena pada monitoring tersebut sudah ditampilkan error code beserta dengan deskripsinya. Misalkan, pada doser D10T, muncul active code ataupun muncul active diagnostic code dengan kode 53, 296, dan 9. Dengan menggunakan advisor, teknisi tinggal menekan tombol OK dan akan ditampilkan deskripsi dari kerusakan tersebut. Kode yang ditampilkan tetap menunjukkan MID, CID, dan FMI. Dari kode tersebut, angka 53 menunjukkan MID dari ECM monitoring system, CID-nya adalah 296, yang merupakan kode dari ECM transmisi, dan FMI-nya adalah 9, atau biasa juga disebut dengan 09, yang mempunyai arti jenis kerusakan adalah abnormal update rate. Akan tetapi, jika melihat monitoring system pada unit katerpilar keluaran lama, error code yang ditampilkan hanya dalam bentuk kode angka tanpa dilengkapi dengan deskripsi. Selanjutnya, bagaimana cara memahami kode yang ditampilkan pada monitor? Untuk memahami arti dari error code tersebut, perlu dibantu menggunakan service manual, ataupun elektrik skematik sesuai dengan unit yang sedang ditangani. Misalkan pada CAT 777D muncul diagnostik kode E095. Untuk memahami arti dari kode tersebut, gunakanlah elektrik skematik. Pada elektrik skematik, dilengkapi juga dengan daftar error code yang meliputi event code, MID, CID, maupun FMI. Mengacu pada diagnostik kode yang ditampilkan, angka yang merupakan E095 menunjukkan hal tersebut adalah event code atau kerusakan atau kondisi tidak normal pada suatu sistem. Kemudian, jika kita mengacu pada tabel event code yang terdapat pada elektrik skematik, kode E095 ini artinya adalah fuel filter restriction warning, yang menunjukkan bahwa skendari fuel filter dalam kondisi tersumbat. Sebagai contoh lainnya, misalkan muncul error code 036-0273-03. Maka, jika melihat pada tabel error code yang terdapat di elektrik skematik, angka 036 adalah sebagai MID yang merupakan kode dari NGNHM, kemudian angka 0273 adalah kode dari CID yang merupakan boost pressure sensor, dan angka 03 adalah sebagai FMI yang artinya adalah voltage above normal atau shorted high. Jadi, jika disimpulkan error code 036-0273-03 artinya adalah ada kerusakan pada boost pressure sensor, yaitu tegangan signal yang diterima oleh NGNHM terlalu tinggi. Jika mau diperjelas lagi, bisa diartikan sebagai adanya kerusakan pada boost pressure sensor, atau bisa juga kerusakan pada kabel boost pressure sensor. Oke, sekarang apabila kita ingin mengetahui di mana lokasi dari boost pressure sensor, berapa part number-nya, dan nomor kabelnya, kita masih bisa menggunakan elektrik skematik. Carilah pada tabel daftar komponen, carilah komponen yang bernama sensor boost pressure. Pada tabel tersebut, ditunjukkan lokasi dari boost pressure sensor diberi kode dengan H147. Sedangkan pada elektrik skematiknya, terdapat di bagian C3. Lokasi dari H147 ditunjukkan sebagai bagian dari sisi depan engine di bagian atas. Sedangkan untuk mencari boost pressure sensor pada skematik, bisa dilihat pada baris C kolom ketiga. Pada skematik, ditunjukkan boost pressure sensor mempunyai part number 161-9926 dengan tiga buah kabel. Kabel nomor 997 di terminal A, kabel nomor 993 di terminal B, dan kabel nomor A746 di terminal C. Sehingga, dengan mengetahui nomor kabel, akan semakin mudah dalam mengurutkan kabel dan mencari penyebab kerusakannya. Oke sobat tambang, mungkin itu dulu penjelasan tentang cara membaca error code menggunakan elektrik skematik. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini,